Intro Hari terakhir program vaksinasi tahap pertama kepada seluruh pegawai dan stakeholder Kemenpora, antusiasme para peserta semakin meningkat. Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 8 hingga 10 Maret, menuai beragam apresiasi dari para peserta. Usai sukses gelar vaksinasi untuk atlet, pelatih, dan tenaga pendukung olahraga di Istora Senayan, pada Februari lalu, Kemenpora juga sukses menyelenggarakan vaksinasi bagi seluruh pegawai dan stakeholder Kemenpora. Sobatpora, hari ini saya berada di kantor Kemenpora Senayan. Ini adalah hari terakhir proses vaksinasi untuk pegawai Kemenpora dan juga stakeholder Kemenpora. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tanggal 8 Maret sampai hari ini, Rabu, tanggal 10 Maret 2021. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sukses optimal melakukan program vaksinasi nasional. Peningkatan jumlah peserta vaksinasi di lingkungan kantor Kemenpora pada hari terakhir, menunjukkan progres dan keberhasilan penyelenggara mendorong seluruh pegawai dan stakeholder Kemenpora untuk ikut mendukung program vaksinasi nasional. Alhamdulillah semua sesuai dengan perencanaan kita, dari mulai persiapan di hari Minggu ada geladi, sampai kemudian juga hari pertama cukup antusias. Hari kedua demikian juga lancar, tidak ada masalah, tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang kita kenal dengan KIPI, itu hampir zero, Alhamdulillah. Dan tentunya juga di hari ketiga ini hari terakhir yang tentunya merupakan akumulasi dari vaksinasi untuk ASN. Sebenarnya antusias daripada teman-teman ASN juga luar biasa ya, karena memang bagian daripada target daripada Kementerian Kesehatan itu sendiri adalah ASN dan Lansia setelah nakes. Yang kemarin kita 1.300 yang diistora, tapi memang sesuai dengan kehadiran dan lain-lain itu sekitar 850, sehingga yang sisanya di imunisasi di RSON. Begitu juga yang hari ini itu nanti kita targetnya sekitar 1.200. Saking antusiasnya ada yang belum dipanggil juga udah mendaftar dan berbagai aktivitas lainnya, karena mereka juga sangat mengharapkan nanti kan ada kekebalan yang diharapkan pasca vaksinasi. Jadi memang pemahaman dari teman-teman di Kemenpora juga sudah cukup baik. Tentunya kami ASN Kemenpora mendukung program vaksinasi nasional. Pada kesempatan itu, penanggung jawab pendampingan program vaksinasi tahap 1 dari Kementerian Kesehatan juga mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah optimal dalam turut serta mensukseskan program vaksinasi nasional di lingkungan Kemenpora. Prosesnya ini sangat bagus di Kemenpora, terutama karena pertama teman-teman dari RSON dan klinik yang ada di Kemenpora ini sudah pengalaman dengan kegiatan di waktu kita mengadakan vaksinasi massal untuk atlet di Istora Senayan kemarin. Antusiasnya sih bagus sekali ya, dari target satu hari itu sekitar 300-375an itu rata-rata hampir mencapai targetnya. Seperti pada hari pertama, hari pertama itu mencapai 320an, hari kedua bisa mencapai 309 yang mendaftar ya. Itu cukup menurut saya bagus sekali. Kerjasamanya bagus sekali ya, bagus sekali. Kita komunikasinya cukup intens, kita bisa saling belajar dan saling mengisi. Artinya kami kekurangannya di sini, Kemenpora akan menutup, Kemenpora tidak mampu kita tutup. Jadi kita saling mengisi, menurut saya sih bagus sekali, terutama atas pimpinan dari Pak Sesmen ya. Pak Sesmen itu cukup aktif untuk melihat semua aspek beliau tangani dengan baik. Vaksin akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Vaksin diberikan secara gratis, secara bertahap di setiap fasilitas kesehatan. Ya, jadi dalam sehari itu untuk satu meja, untuk di meja tiga itu menyuntik antara 75 sampai 100 peserta vaksin. Kami mulai bertugas itu mulai jam pukul 8, kemudian nanti ada istirahat di jam 12 dan mulai lagi di sesi kedua itu dari jam 1 sampai jam 4 sore. Kemudian reaksinya menghadapi ini macam-macam gitu, ada yang takut, ada yang biasa aja, ada yang tenang gitu. Kemudian kemarin memang ada yang takut banget gitu, jadi kami pertama dari petugasnya tentunya kami harus tenang dulu gitu. Menghadapinya harus dengan tenang, kemudian meyakinkan insya Allah nggak sakit kok gitu. Udah, Alhamdulillah bisa. Kendala, Alhamdulillah sih nggak ada sih. Jadi setiap setelah sesi berakhir, biasanya kami evaluasi kekurangannya di mana, kemudian besok kita perbaiki lagi. Insya Allah nggak ada. Semuanya berjalan lancar. Dari Komenkes juga sangat support sekali dengan kami, jadi mereka tetap mendampingi dari mulai pagi sampai kami selesai, mereka terus mendampingi. Apresiasi terus berdatangan baik dari peserta vaksinasi dan juga dari Kementerian Kesehatan selaku leading sektor. Ini menjadi upaya kita bersama, bersinergi bersama antar instansi pemerintah untuk optimal mensukseskan program vaksinasi nasional melawan pandemi. Dari Jakarta, dilaporkan.